Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di air channel kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara pengisian EDS 2020 COVID-19 ya di sini kita akan coba melakukan dengan cara pengisian manual langkah-langkahnya bagaimana kita ikuti terus Oke langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk dulu ke alaman aplikasi EDS ya yang sudah kita install aplikasi EDS sebagai laptop termasuk ya Oh setelah untuk cara penginstalan bisa dilihat di video sebelumnya Oke ini cara penginstalan adalah cara pengisiannya adalah kita masuk ke halaman edit ke aplikasi EDS dengan menggunakan user dan password ya lalu kita klik masuk kita klik masuk kita sudah bisa dan password kita masukkan lalu setelah masuk seperti ini adalah ya apabila kita sudah melakukan pengisian ya kita bisa melakukan tarik data dari setor apabila kita sudah pernah melakukan pengisian sebelumnya tapi kalau kita belum pernah melakukan pengisian saya lalu selanjutnya adalah kita tentukan kandidat responden bagaimana cara menentukan kandidat responden di sini kita masuk ke dalam menu pengaturan lalu kita pilih manajemen pengguna nah disini ada manajemen pengguna disini akan muncul data guru yang ada di sekolah kita ya guru dan PTK yang kita yang ada di sekolah kita jadi disini misalkan ini disini adalah untuk Arief Ramadan ini adalah eh dia terdaftar kebetulan saya terdaftar sebagai akun operator sekolah atau operator kebetulan sehingga dia dipilih menjadi kandidat responden nah bagaimana caranya membuat memilih jadi kandidat responden adalah klik ini di pinggirnya ada tanda script 3 ya ini kita klik lalu kita pilih kandidat responden oke satu lalu guru untuk guru kita pilih sembilan orang atau disesuaikan dengan sekolahan kita masing-masing ya kita pilih kandidat responden nah untuk sudut ini kebetulan ada seorang tenaga administrasi jadi tidak masuk ya kita pilih yang guru saja pilih kandidat responden nah disini akan muncul ini yang sudah kita pastikan menjadi kandidat responden adalah kandidat responden pengisian instrumen sudah ada tulisan kalau yang belum kita pilih dia tidak akan ada tulisan ya nah itu kita bisa lakukan kepada semua guru yang akan mengisi instrumen EDS Hai percataan tidak perlu nah disini karena saya ya kebetulan saya saya ini adalah guru yang merangkap sebagai operator sekolah maka nama saya ada dua dibawah ini adalah eh dibawah ini saya sebagai PTK dan yang diatas tadi adalah saya sebagai operator jadi jangan bingung kalau apabila kita ada dua untuk khusus untuk operator yang merangkap guru ya maka kanduan seperti ini PTK guru dan juga PTK sekolah ini disesuaikan saja apabila kandidat responden kita sudah mencukupi target ya jadi kita tidak perlu mengisi nama kita sendiri tapi kalau memang jumlah guru yang berdaftar di sekolah kita kurang kurang jadi kalau misalkan kurang jumlahnya kita bisa lakukan pengisian saja kita lakukan isian untuk EDS kita sendiri kita sebagai guru silahkan disesuaikan saja ya dan minimal responden adalah sembilan orang guru jadi untuk sekolah yang memiliki jumlah guru sembilan yaitu wajib mengisi semua apabila beda sembilan minimal sembilan orang tapi lebih boleh dan bagaimana dengan sekolah yang hanya tidak sampai sembilan guru itu dimaksimalkan dimaksimalkan artinya semua guru itu wajib mengisi misalkan hanya ada tujuh ya tujuh saja yang diisi ya oke setelah kita masuk kita pilih kandidata responden ini kita kalau mengisi mau ingin mengisi kuisioner untuk kepala sekolah untuk untuk sekolah ya atau kepala sekolah tadi disini mana gimana ini atas nama kita ini atas nama kita ini ya ya apabila kita mau mengisinya kita ini kita klik questionnaire ini questionnaire ini adalah isian questionnaire untuk sekolah ya untuk sebagai sekolah atau kepala sekolah jadi kepala sekolah itu menggunakan akun atau user operator sekolah itulah itulah isian dan kepala sekolah ini bisa kita lakukan pengisian dengan cara klik lanjutkan ini lalu kita isi sesuai dengan pilihan yang ada ya ini kemungkinan kalau untuk teknis pengisian ini disicerahkan kepada sekolah masing-masing ya namun setiap sekolah itu berbeda-beda isiannya jadi kita tidak bisa mengajari caranya yang penting yang penting misalkan gambaran berlaku beriman ke batat yang di amalkan setua selama masyarakat berdoa sebelum dan sudah lakukan pilih kita nanti kita pilih apa satu dua setelah kita klik simpan kita jauh berhasil disimpan kita dan next dan lalu ini tugas siapa yang mengisi ya ini jelas kalau yang ini adalah tugas kepala sekolah tapi menggunakan akun operator jadi operator yang mengisikan dan kepala sekolah yang mengisi bisa dengan dua cara misalkan kepala sekolah mengisi menggunakan instrumen bisa kita print out instrumennya lalu kepala sekolah yang mengisikan nanti kita tinggal inputkan ke jawaban disini atau bisa juga menggunakan aplikasi manual awal menggunakan oh gadget ya menggunakan HP Android kita itu bisa didownload di eh Playstore ya bisa download Playstore kita menggunakan aplikasi survei yang ada di Playstore ya tapi saya belum menggunakan kalau sekolah yang itu setelah kita isi itu tadi untuk contoh pengisian akun sekolah ya eh untuk pengisian beginner akun sekolah kan nah apabila ini nanti sudah selesai kita isi kita bisa klik hitung rekap kemajuan kemajuan ya kita klik hitung rekap kemajuan apabila kita sudah pengisi nah disini tadi kita isi yang kita isi baru satu ya kompetensi lulusan progresnya jadi baru 2% ini akan muncul di sini progres pengisian 0,3% karena baru satu soal reaksi jadi 0,3% yang lain pun belum ada isi untuk yang di progres depan nah ini akan kemajuan kita akan tertulis 0,3 ini adalah kemajuan pengisian pada EDS yang ada di akun sekolah bukan akun keseluruhan ya bagaimana cara mengisi untuk yang guru untuk yang guru kita bisa menggunakan ini tukar pengguna saya menggunakan tukar pengguna nah jadi disini kita bisa pilih tinggalkan jangan tadi bumi yang kita gunakan responden klik lalu kita pilih nah ini nanti ini adalah akun milik umi Nurhayati ya akun milik umi juga lah jadi kita bisa mengisikan pisionernya punya umi Nurhayati itu kita klik di pisioner seperti tadi ya sama jawaban pertanyaannya sama dengan ada yang sama ada yang tidak tapi rata-rata kalau untuk kepala sekolah itu hampir menyeluruh tapi kalau untuk guru biasanya hanya ada beberapa yang ada pilihan-pilihan yang tidak ada di kepala sekolah kita bisa lakukan pengisian ya disesuaikan saja untuk pengisian kita akan saya ajarkan karena itu adalah pilihan masing-masing sekolah jadi sekolah itu beda-beda oke kalau sudah kita lakukan pengisian kita sudah beruntung kita mengalami kita dapat mengisika kita, kita akan mempunyai kita akan mempunyai sistem ini ini kita akan memperolem mengalami terus seterusnya ini masih 0 ya 0 pertama kita tes isi 2 soal tadi disini pun masih terdata 0 jadi jangan bingung karena kita belum klik hitung recap kita kasih dulu recap kalau kita sudah mengisi hitung kita sudah klik hitung recap kemajuan maka progress pengisian akan terisi 0,6% pengisian 3% 2 soal dari 91 fungsi dari upload file isian instrumen ini file instrumennya adalah fungsinya apabila kita melakukan ada guru yang melakukan pengisian secara manual menggunakan hp android tapi ini harus tersambung dengan jaringan internet peringkat pengisian ini adalah data jumlah yang sudah mengisi untuk sekolah-sekolah 0,3% untuk guru minimal respondent adalah 8 di 0,1 sekolah 1 jadi 9 totalnya adalah 9 respondent 8 guru dan 1 sekolah-sekolah yang menggunakan akun operator sekolah lalu bagaimana kalau kita mau kembali lagi ke menu operator tadi kita bisa klik tukar pengguna disini ada menu kembali menjadi cap check jadi 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 keluar oke kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya bagikan cara tutorial melakukan pengisian aplikasi EDS 2020 selamat bekerja tetap semangat semoga berhasil ya sukses tidak ada halangan kita kita bantu pemerintah dengan melakukan pengisian EDS 2020 versi COVID-19 dengan cepat oke saya akhiri tutorial dari saya jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.